Internet dibuat geger saat Rani Muharji cium tangan Shah Ruhkan, di acara Kolkata International Film Festival. Shah Ruhkan hadir di Kolkata International Film Festival bersama Rani Muharji. Mereka terbang bersama dari Mumbai, dan begitu mendarat di bandara Kolkata, langsung disambut ratusan fans. Ketika hadir di atas panggung, Shah Ruhkan dan Rani sangat akrab. Mereka bercanda, bahkan Rani mencium tangan SRK dengan akrab yang membuat sang aktor tertawa. Shah Ruhkan menyapa ratusan fans yang menyambutnya di bandara Kolkata. Ia hadir di kota itu untuk memenuhi undangan dari Kolkata International Film Festival. Shah Ruh terbang dari Mumbai bersama Rani Muharji. Kehadiran dua bintang tenar ini pun membuat fans di Kolkata sangat heboh. Hingga Shah Ruh dan Rani sulit untuk berjalan menuju mobil yang menjemput mereka. Begitu naik ke atas panggung, dan melihat ada Amitab Bacan dan Jaya Bacan, Shah Ruhkan langsung memberi salam dengan menyentuh kaki. Pertemuan mereka disebut netizen sebagai reuni keluarga Raikan, di film Kabi Hushi Kabi Gam. Rani Muharji pun memberi salam kepada Amitab Bacan dan Jaya. Kemudian ia dan SRK bercanda di atas panggung sebelum acara penghargaan KIFF dimulai. Kebersamaan Rani dan Shah Ruhkan di panggung KIFF disebut sebagai reuni Kuch Kuch Hotahei. Setelah 24 tahun berlalu, netizen masih bahagia melihat Rahul dan Tina berjumpa lagi. Malam itu Shah Ruhkan mendapatkan penghargaan dari KIFF. Ia tampil gagah dan tampan kala memberikan pidato yang membuat semua orang bertepuk tangan. Meski jarang berjumpa, namun Shah Ruh dan Rani masih akrab satu sama lain. Ketika Rani mendadak mencium tangannya, Shah Ruh pun tergelak dan adegan ini sontak viral di India. Reuni Kabi Hushi Kabi Gam ada di scene ini. Meski bukan bintang utama, namun Rani juga ikut bermain di film yang sangat populer di Indonesia itu. Rani Mukerji dan Shah Ruhkan membintangi beberapa film bersama, termasuk film Kabi Hushi Kabi Gam, Kabi Alfida Nakehna, Kuch Kuch Hotahei, yang ketiganya disutradarai oleh Karan Johar, serta film Chalte Chalte, Paheli dan Firzara. Di bidang pekerjaan, Shah Ruhkan memiliki jadwal yang super sibuk di depan. Selain film Patan, Shah Ruhkan akan terlihat di film Dunki Karya Rajkumar Hirani, yang dibintangi bersama Taab Sepanu. Dia juga akan membintangi film Garapan Atli berjudul Jawan, bersama Nayantara dan Vijay Setupati. SRK membuat beberapa penampilan cameo di film tahun ini. Dia memiliki penampilan khusus di film Roketri Efek Nambi, yang dibintangi oleh Erma Davan, dan juga di film Brahmastra, yang dibintangi oleh Ranbir Kapur dan Alia Bhatt. SRK juga cukup aktif sebagai produser dalam beberapa tahun terakhir. Dia ikut memproduseri film Darlings, yang menandai debut Alia Bhatt sebagai produser film. Sedangkan Rani Mukerji terakhir terlihat di film Banti Auer Babli 2. Aktris ini juga akan terlihat di film berjudul Mrs. Chatter JVS Norway, yang akan disutradarai oleh Ashima Ciber, dan diproduksi oleh suami Rani, Aditya Chopra. Sobat Info Bollywood Indonesia, itu tadi kabar terbaru dari Sah Ruhkan dan Rani Mukerji, yang baru-baru ini menjadi viral, dengan foto saat Rani mencium tangan Sah Ruhkan, di sebuah acara. Bagaimana menurut kamu dengan info kali ini? Silahkan bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Silahkan di like video ini, klik tombol subscribe, dan juga aktifkan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi terbaru, dan menarik seputar perfilman Bollywood. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.